Nah ini teman-teman, trompet yang tadi kita buat dari botol bekas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Pajar Utaka Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat semua Di kesempatan video ini saya mau mencoba untuk membuat mainan trompet Dari botol bekas Nah disini saya gunakan botol bekas CMC Yaitu sorbuk atau bubuk bahan pengental Nah jadi kita buat bolongan atau lubang di bagian botol ini Kita menggunakan obeng atau besi yang kita panaskan Nah disini kita menggunakan obeng bekas Jadi kita bolongin bagian badan botol Ini untuk peniupnya Kita buat lubang Setelah itu kita perbesar dengan menggunakan gunting Jadi kita buat dua lubang Untuk bagian belakang botol dan bagian tengah botol Ini gunanya untuk memasukkan stick balon Sebagai alat peniupnya Lalu kita gunakan juga pipa paralon Nah ini kita buat lengkungan Jadi kita menggunakan sambungan dari pipa paralon Agar lebih pas untuk kita masukkan ke Akeni dari sambungan paralon ini Kita beri lapisan dengan solasi Untuk pipa yang satunya juga kita berisolasi Atau kita ganjel Lalu kita rapikan Bagian solasi yang masih terlihat Belum rapi Kita rapikan Terima kasih telah menonton Setelah kita rapikan Bagian ujung pipa paralon ini Kita berisolasi lagi Ini yang untuk kita masukkan ke dalam botol Terima kasih telah menonton Setelah itu kita gunakan balon Balon ini nantinya kita akan Pasang di tutup atau di botol bekas ini Setelah itu kita ikat dengan karet Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu kita rapikan Lalu kita rapikan Untuk bagian-bagian balon yang masih tersisa Kita rapikan Setelah kita rapikan Setelah kita rapikan Lalu kita beri penutup dengan solasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah kita berisolasi Setelah kita berisolasi Kita lem untuk bagian leher botol Yang tadi kita masukkan pipa paralon Agar tidak lagi ada udara yang bisa keluar Dari sambungan pipa ini Lalu kita pasang stick balon Sebagai alat peniupnya Yang tadi kita sudah lubangi Tinggal kita pasang serongsong Songsong Songsongannya ini kita buat dari botol bekas Lalu kita beri cat atau pewarnaan Agar trompet ini lebih menarik lagi Kita pasang tutup botolnya dulu Yang kita sudah lubangi Lalu kita beri lem Setelah kita beri lem Tinggal kita pasang selongsongannya Tinggal kita pasang selongsongannya Agar terlihat lebih rapi dan bervariasi Jadi kita tutup dengan solasi Bekas sambungan yang tadi kita buat Hasilnya kurang lebih seperti ini Teman-teman Trompet sudah jadi Tinggal kita uji coba Suaranya benar-benar kayak geledek Nah ini teman-teman Trompet yang tadi kita buat Dari botol bekas Oke teman-teman Mungkin itu saja video dari saya Bagaimana cara membuat trompet Dari botol bekas Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak uranium Tak millet Tak 았는데 Tak Tak Jadi Tak